Hai hai para pecinta timnas dimanapun kalian berada selamat datang di channel Garuda Sportivo jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Update Ranking FIFA Negara ASEAN Timnas Indonesia Beruntung, Vietnam Buntung, Malaysia dan Thailand Melambung Berikut update Ranking FIFA, Wakil ASEAN atau ASEAN Tenggara usaha merampungkan laga terakhir babak penyisian grup Piala Asia 2023 Pertama adalah Timnas Indonesia Timnas Indonesia menjalani laga terakhir babak penyisian grup D Piala Asia 2023 dengan melawan Jepang pada 24 Januari 2024 Pada kesempatan itu, Tim ASEAN Sinteyong menelan kekalahan dengan skor 1-3 Dilansir dari FUTI Ranking, kekalahan ini membuat Timnas Indonesia kehilangan sebanyak 4,11 poin Namun skot Garuda masih beruntung Pasalnya jumlah pengurangan poin tersebut tak mempengaruhi peringkat FIFA Timnas Indonesia Timnas Indonesia masih bertengger di peringkat 142 Lanjut ke Vietnam Vietnam harus menelan kekalahan dari Irak dengan skor 2-3 pada tanggal 24 Januari 2024 Hasil tersebut ternyata membuat Tim ASEAN Philip Trossier kehilangan 11,32 poin Vietnam lalu kembali mengalami penurunan peringkat sebanyak 4 tangga Philip Nguyen dan kawan-kawan kini menempati posisi ke-105 ranking FIFA Keuntungan banyak diperoleh Malaysia dan Thailand Malaysia sukses menahan imbang Korea Selatan dengan skor 3-3 pada laga terakhir babak penyisian grup E Hal ini berbuah 12,30 poin tambahan untuk Harimau Malaya Posisi Timnas Malaysia lalu naik sebanyak 4 peringkat keurutan 132 Sedangkan Thailand juga mampu menahan imbang tim kuat Arab Saudi dengan skor 0-0 Tim berjuluh gajah perang itu lalu panen poin sebanyak 7,72 poin Timnas Thailand berhak naik satu peringkat keurutan 101 Hal ini sekaligus membuat Thailand menjadi raja baru di ASEAN menggantikan posisi Vietnam Di sisi lain, pelatih Sinteyong mengungkapkan alasan kenapa menjadikan Elkan Bako sebagai striker Pada laga terakhir grup DPL Asia 2023 Diakui Sinteyong, postur menjulang dari Elkan Bako diharapkan bisa meruntuhkan pertahanan Jepang Lantaran skema open play yang dilancarkan tim nasi Indonesia sulit berkembang Terbukti eksperimen Sinteyong ke Elkan Bako berakhir jitu pada menit ke-91 Elkan Bako sukses mengganggu pemain Jepang yang berupaya mengantisipasi lemparan jauh Pratama Arhan Hal hasil bola yang gagal dihalau secara maksimal tersebut mengarah ke kaki Sandy Wals Bebas dari pengawasan, Sandy Wals mampu menaklukkan keeper Jepang Zion Suzuki Yang memperkecil kekalahan 1-3 tim nasi Indonesia Pada pertandingan ini, pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu masuk di menit ke-73 Untuk menggantikan Eiji Maulana Fikri yang cedera Sejatinya, di daftar susunan pemain tim nasi Indonesia kontra Jepang masih tersedia dua penyerang Mereka adalah Hoki Caraka dan Dendi Sulistiawan Sementara untuk nama Dimas Derajat dan Ramadan Sananta Sudah dua pertandingan terakhir grup D Piala Asia 2023 tidak masuk dalam daftar susunan pemain Padahal keduanya dapat menjadi alternatif di lini depan tim nasi Indonesia Kini Scott Garuda belum dapat bernafas lega untuk memastikan diri melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 Melalui jalur peringkat ketiga terbaik Di kelas men peringkat ketiga terbaik, tim nasi Indonesia menempati urutan keempat atau slot paling terakhir dengan koleksi 3 poin Posisi dari tim nasi Indonesia terancam oleh Oman Oman yang mengoleksi 1 poin masih menyisakan pertandingan lagi di grup F kontra Kyrgyzstan Agar bisa menguji tiket ke 16 besar ini, tim nasi Indonesia membutuhkan hasil laga Kyrgyzstan versus Oman berakhir imbang Dengan begitu, Oman hanya akan mengoleksi 2 poin Tim nasi masih punya kemungkinan untuk melaju ke babak 16 besar, kata Sinteyong Artinya kalian semua atau pemain harus tetap berlatih, tapi besok kami istirahat Ujar Sinteyong Kami akan nonton hasil pertandingan di grup lain dan kita akan tahu apakah akan lolos ke babak 16 besar atau tidak Selepas laga biasanya kami akan melakukan sesi recovery dan iya besok kami akan istirahat Tutup Sinteyong Media Vietnam terkejut tim nasi Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Skenario yang menjengangkan Media Vietnam Soa.vn terkejut melihat tim nasi Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 Soa.vn bahkan menyebut tim nasi Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia lepas skenario yang menjengangkan Setelah kalah 1-3 dari Jepang pada match day Pamungkas Group D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari lalu Nasib tim nasi Indonesia berada di ujung tanduk Dibilang di ujung tanduk karena lolos atau tidaknya tim nasi Indonesia ke 16 besar harus bergantung kepada laga lain Ada dua laga lain yang menentukan nasib tim nasi Indonesia Yakni Yordania vs Bahrain dan Kergesan vs Oman Tim nasi Indonesia lolos jika Yordania menang 2-0 atau seterusnya atas Bahrain Atau laga Oman vs Kergesan berakhir imbang Namun laga Yordania vs Bahrain tidak berjalan sesuai harapan pencinta sepak bola tanah air Bahrain menang 1-0 atas Yordania sekaligus menyegel tempat sebagai juara grup E Piala Asia 2023 Karena itu nasib tim nasi Indonesia pun digantungkan kepada laga Kergesan vs Oman Pertandingan disinyalir juga tidak sesuai rencana pencinta sepak bola tanah air Karena Oman sudah unggul 1-0 di menit ke-8 via aksi Muzan Al-Ghazani Namun ketika laga diprediksi berakhir untuk kemenangan Oman Kyrgyzstan mencetak gol penyama kedudukan via Joel Kojo pada menit ke-80 Skor pun berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga Hasil ini pun membuat tim nasi Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia Sebagai satu dari empat tim peringkat tiga terbaik Tim nasi Indonesia mengungguli Oman dan Cina yang menempati posisi 5 dan 6 kelas menakhir Peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 Kondisi ini membuat suha takjub Suha kaget tim nasi Indonesia bisa lolos meski nasib squad Garuda sempat berada di ujung tanduk Di 16 besar tim nasi Indonesia akan bertemu mantan juara Australia Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah tim nasi Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia Di sisi lain berikut kata media asing soal pertandingan tim nasi Indonesia melawan Jepang Tim nasi Indonesia menelan kekalahan 3-1 dari Jepang saat berhadapan di laga terakhir penyisian grup DPL Asia 2023 Di stadion Altumama Doha pada Rabu 24 Januari 2024 Tim nasi Jepang unggul di laga ini berkat sepasang gol dari Aya Siweda dan gol bunuh diri dari Jasin Habnar Sementara tim nasi Indonesia memperkecil kedudukan berkat gol Sandi Wals Berkat kemenangan ini tim nasi Jepang dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup D Sementara tim nasi Indonesia harus puas finish sebagai peringkat 3 Pertandingan tersebut tak luput dari sorotan media asing Lantas apa kata mereka? Pertama Al Jazeera menyorot pertandingan Indonesia versus Jepang lewat salah satu artikel mereka berjudul Jepang 3-1 Indonesia EFC Asian Cup 2023 as it happened Mereka menyebut kekalahan ini menyebabkan tim nasi Indonesia harus menunggu pertandingan grup A dan grup F Untuk memastikan apakah lolos ke babak 16 besar Kemudian The Guardian The Guardian menyorot pertandingan Indonesia versus Jepang lewat salah satu artikel mereka berjudul Japan Bounds Back With Victory To Join Iraq In Last 16 Of Asian Cup Mereka menyorot kebangkitan Jepang setelah ditekuk Iran dalam pertandingan sebelumnya pada Jumat 19 Januari 2024 Selain itu The Guardian juga mewawancarai Ayase Ueda yang mengaku sangat gemetar gugup saat mengambil tendangan penalti Dan terakhir Reuters Reuters menyorot pertandingan Indonesia versus Jepang dalam salah satu artikel mereka berjudul Japan Beat Indonesia To Shield Asian Cup Last 16 Spot Iraq Top Group Di sisi lain bagaimana pendapat kalian dengan lolosnya tim nasi Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia Jangan lupa beri komentar di bawah ya Bola Neters Jangan lupa beri komentar di bawah ya Bola Neters